Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu salam sejahtera bagi kita semua Pemirsa kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran Baik pemirsa informasi terkini dilansi dari radialampun.bacakoran.co Dengan headline Harimau incer warga 2 kecamatan Dari Suwoh melaporkan Harimau Sumatera keluar dari habitat aslinya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat Sejak beberapa pekan terakhir Si Raja Hutan yang terkenal sangat ganas ini pun terus mengincar warga 2 kecamatan di kabupaten setempat Yaitu Kecamatan Suwo dan Bandar Negeri Suwo Sebelumnya Gunar Suwoh 47 tahun Warga pemangku sumber agung 2 Pekon sumber agung kecamatan Suwo Diterkam dan dicabik-cabik Harimau hingga tewas Terkini Anwar 43 tahun Warga dusun Waituwing Pekon Bumi Hantatai Kecamatan BNS juga nyaris menjadi korbannya saat di jalan handa pulang dari kebun Adanya warga yang nyaris diterkam harimau tersebut Dibanyakan Kepala TNBBS Risot Suwo Sulki mewakili Kepala TNBBS Bidang Wilayah 2 Liwa Amri Berdasarkan laporan yang diterima tim URU bersama pihak Risot Suwo Dari Satgas Pekon Bumi Hantatai Menurutnya pada 17 Februari 2024 Anwar pulang dari kebun bersama adiknya Sanaka 30 tahun Tepat di Tolong Rejo Santani Saat dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor beriringan dengan adiknya Namun jaraknya berjauhan Anwar melintasi jalan sekitar belukaran di kebun milik Warto Ia merasakan ada yang mengikuti dan mengirang motornya di tumbur adiknya Ketika ditengok dari sebelah kanan belakang tidak terlihat apa-apa Kemudian menekol ke sebelah kiri ternyata seekor harimau yang mengejar motornya dengan jarak hanya semeteran Bapak Anwar ini kaget dengan menjatuhkan motornya dan langsung berhadapan dengan harimau tersebut sembari berteriak Lokasinya yang berada di koordinat UTM X416338 Y.9422895 sebutnya selasa 20 Februari Selain itu, pihaknya juga menerima laporan dari Kepala Pemangku Dusun Bumi Agung Senin 19 Februari Bahwa masyarakat setempat digegirkan adanya harimau di Semak Belukar Warga yang melihat, Hadi Wijaya ketika sedang mencari rumput di area pemakaman umum Bumi Agung Kronologisnya, Terang Sulki, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat Hadi sedang melakukan pencarian rumput untuk ternak kambingnya Ketika itu, ia melihat seekor harimau di koordinat UTM X0417806 Y.9425970 Dengan jarak 15 meter dari lokasinya mencari rumput Harimau itu terlihat dari belakang bagian ekornya Kemudian Pak Hadi langsung menyelamatkan diri dan mengonfirmasikan ke masyarakat sekitar Tim pun melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara Tetapi tidak menemukan bekasnya baik tepah kaki maupun cakaran pungkasnya Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansi dari lampunewspaper.disway.id Dengan headline, Bandar Lampung jadi tuan rumah musda apkari Lampung Dari Bandar Lampung melaporkan, wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana berharap dinas pemadam kebakaran dan penyelamat setempat diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten atau kota lainnya Hal itu disampaikan Bunda Eva saat membuka musya warah daerah asosiasi pemadam kebakaran di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung Selasa 20 Februari 2024 Alhamdulillah hari ini pembukaan musda apkari Lampung yang selama ini memang kita belum ada Karena Damkar menyatu dengan BPBD dan beberapa tahun lalu sudah kita pisahkan kata dia Harapan kita, Damkar, BPBD, Pol PP, di Sub selalu berkolaborasi untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang baik di Bandar Lampung ujarnya Bunda Eva juga mengatakan, terlebih saat ini Damkar Bandar Lampung telah divitalisasi dengan berbagai personel dan alat yang memadai Apalagi sekarang gedungnya sudah bagus, semuanya bagus, tahun ini kita juga penambahan dua armada baru tuturnya Selain itu, Bunda Eva juga mengaku pihaknya tengah mengusulkan pengadaan baju tahan api ke pemerintah pusat Kemarin Bunda sudah diskusi sama Pak Antoni atau Kadis Damkar Karena ini harganya mahal kalau 1-2 miliar kita bisa beli Tetapi ini sampai 30-40 miliar Makanya kita ajukan ke pusat 4 baju tutupnya Sementara, Kepala Informasi dan Komunikasi Apkari, Nana Sukma Sukarna mengatakan Pembukaan Apkari di Lampung baru kali pertama Ini pertama di Lampung ya Kalau di daerah lain sudah terbentuk Pada intinya Apkari mengambil aspirasi Damkar selampung untuk menyatukan konsep pemadaman katanya Ia juga mengatakan bahwa tidak semua Damkar di Lampung seperti di Bandar Lampung Karena seperti kita ketahui, Damkar semuanya tidak seperti di Bandar Lampung Mungkin ini di kabupaten, kota lain Damkar kurang diperhatikan Dan dengan asosiasi ini kita akan memberikan solusi bagaimana caranya kabupaten, kota lain melakukan penyelenggaraan yang sama katanya Kemudian, ia menyebut Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa Damkar bukan hanya bertugas memadamkan api saja Bagi pemirsa, demikian edisi Baca Kurang hari ini Sampai jumpa di edisi Baca Kurang selanjutnya Saya Arista Putri, pamit untuk diri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah menonton!